Halo Halo balik lagi di channel Starimotor Surabaya kali ini saya ingin berbagi sedikit tips seputar desain permesinan ya jadi disini saya akan menunjukkan rumus-rumus dan juga cara perhitungannya dalam menentukan sebuah mesin nanti karakternya akan seperti apa disitu akan saya jelaskan semua ya tapi sebelum saya lanjutkan ke topik yang lebih dalam saya berterima kasih untuk kalian yang sudah mampir dan menonton video ini support terus channel ini karena untuk saya akan selalu memberikan tutorial ataupun cara-cara perhitungan sebuah mesin untuk kita belajar bersama ya Hai jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe disini saya akan menjelaskan rumus piston speed itu adalah rumus tentang menentukan daya tahan mesin ya ibaratnya itu limiter dari situ nanti akan ketahuan seberapa kemampuan mesin kita dengan spek sekian khususnya untuk kalian yang sudah upgrade mesin dengan piston besar dan juga langkah skrup yang tinggi ya disini kita bisa hitung semua jadi kita punya patoan bersama biar kita bisa meminimalisir kerusakan mesin ya Hai lalu untuk pembahasan pertama akan saya tunjukkan rumus piston speed Hai sama dengan stroke dikali RPM Hai dibagi 30.000 Hai seperti ini ya ini untuk cara pertama stroke dikali RPM atau limiter yang ingin kita tentukan dibagi 30.000 lalu untuk cara kedua bisa memakai rumus 2 dikali stroke atau langkah dikali RPM limit yang ingin kita capai ya dibagi 60 jadi bebas kita bisa pakai rumus pertama ataupun rumus kedua hasilnya sama saja seperti itu ya dan untuk paton standar pabrik rata-rata motor pabrikan sudah dipatok dengan batasan maksimal piston speed di 21 meter per detik lalu untuk kebutuhan balap kalian bebas bisa memakai 2526 dan seterusnya ya dengan syarat spare part kalian mumpuni contoh kalian memakai setang titanium atau piston forging itu bisa membantu Hai mesin agar lebih kuat dalam mengatasi piston speed ini ya jadi kita bisa memaksa mesin untuk berkitir di RPM yang lebih tinggi seperti itu lalu untuk selanjutnya kita akan membahas rumus gas speed ya gas speed adalah kecepatan udara atau campuran bahan bakar dari porting masuk ke dalam piston biasanya ada yang menganggap itu seperti kevakuman atau kecepatan gas masuk ke dalam piston ya itu akan berpengaruh besar di power mesin nantinya jadi kalau gas speed dengan angka sekian itu hasilnya seperti apa dengan angka sekian seperti apa untuk rumusnya ini hampir sama seperti rumus piston speed ini ada stroke dikali RPM dibagi 30.000 lalu dikali lagi diameter piston dibagi klep pangkat 2 langsung aja kita ambil contoh perhitungan ya untuk gas speed ideal dari patoan Graham Bell penemu rumus permesinan adalah 80 sampai dengan 100 meter per detik itu patoan ideal jadi terendah 80 dan paling tinggi 100 karena kalau diluar dari batasan angka tersebut akan ada efek buruk atau minus dari sebuah mesin nanti karakternya akan ada kelemahan disitu kita ambil contoh untuk Honda Tiger spek pada umumnya stroke 70 piston dengan klep 3530 lalu kita akan hitung piston speed contoh dengan stroke langkah 70 dan kita akan memakai patoan RPM 10.000 dibagi 30.000 ketemu hasilnya 23,3 meter per detik selisih sekitar dua angka dari patoan pabrik tadi ya patoan pabrik tadi adalah 21 meter per detik lalu ini dengan RPM 10.000 Hai ketemunya 23,3 berarti resiko kerusakan mesin dengan RPM 10.000 dengan spare part yang sama akan lebih besar resikonya ya Jadi kalau kita ingin menentukan aman seperti standar pabrik bisa digaspol terus-menerus kita bisa menurunkan limiter RPM jadi kita harus bisa kira-kira kalau CD kita standar atau limiter kita patok di bawah itu Hai paton pabrik 21 meter per detik ya Hai mudah sekali sebenarnya cara menghitung seperti ini tinggal kalau kalian mau mengembangkan lagi atau tidak karena dari patoan rumus kecil ini nanti kalian bisa mengembangkan mesin-mesin balap biar bisa kenceng namun juga awet ya setelah pembahasan ini kita lanjut ke pembahasan gas speed ya untuk gas speednya Hai ini memakai rumus yang sudah saya jelaskan tadi Hai atau stroke dikali RPM dibagi 30.000 dikali diameter piston dibagi diameter klep di pangkat dua ya Hai ketemunya hasilnya piston speed 23,33 digali empat sama dengan 93,32 Hai cukup dekat dengan patoan angka 100 tadi ya ibaratnya itu tengah-tengah sekitar 90 jadi enggak enggak berlebihan dan enggak kurang untuk pencampuran bakar bahan bakarnya cukup ideal jadi untuk gampangnya mencari karakter mesin kita buat patoan tengah aja diantara 80 dan 100 kita buat 90-an enggak terlalu besar dan juga enggak terlalu kecil jadi untuk karakter nanti bisa ketemu RPM bawah dan atasnya bisa merata ya lalu kita lanjutkan untuk contoh kedua kita turunkan RPM di 9000 RPM ketemunya bisa sama dengan standar pabrik di 21 meter per detik ya jadi dengan RPM sekian kita bisa bebas herek tanpa harus memikirkan batasan dengan syarat CDI sudah jadi patok di 9000 RPM ya lalu dengan RPM sekian dan ukuran spek yang sama gas speed akan sedikit turun di angka 84 meter per detik ya dari patoan 21 eh 80-100 menjadi 84 jadi cukup ideal enggak terlalu rendah dari sini nanti kita bisa kembangkan lagi ingin lebih besar atau lebih kecil kita bisa memanipulasi lewat diameter klepnya diperbesar atau diperkecil ya lalu kita sekarang akan ambil contoh dengan spek stroke dan piston sama hanya saja klepnya yang diperkecil akan ada efek seperti apa apabila klep lebih kecil kecil daripada yang tadi ya kita hitung langsung dengan diameter 34 mili gas speednya jadinya 88,83 dengan RPM 9000 ya gas speed lebih tinggi daripada memakai klep 35 nanti efeknya gimana efeknya pasti untuk tarian awal motor akan lebih ringan dan lebih cepat mencapai puncak tenaga atau peak powernya cuma kelemahannya untuk top speed dia masih bagusan yang gas speed rendah memakai klep 35 top speednya lebih bagus daripada klep 34 kesimpulannya seperti itu ya jadi untuk penyebaran rumus ini akan saya jelaskan kesimpulannya ada di sini untuk yang pertama semakin tinggi Hai piston speed maka resiko kerusakan piston dan part-part lainnya juga semakin besar ya jadi kalau kalian ingin memperbesar piston speed pengen di patoan untuk balap kalau bisa memperbesar patoan angka itu namun kalian harus mengganti part-part pendukung terutama kayak liner pakai kayak liner karbon lalu piston forging lalu stang titanium dan juga perklep karena berklep juga sangat berpengaruh apabila RPM terlalu tinggi dan berklep kalian enggak ngatasi biasanya akan mudah jebol karena waktu klep seharusnya menutup itu terjadi floating atau telat menutup jadi klep ditabrak tidak sama piston itu salah satu alasan kenapa kita harus menentukan piston speed ya biar kita bisa aman dalam mereset sebuah mesin ya Hai lalu untuk kesimpulan kedua semakin tinggi gas speed maka torsi putaran awal semakin kuat atau tarian awal semakin ringan ya tapi minusnya putaran atas atau top speed sedikit lemah atau bisa dibilang bahasa umumnya top speednya datar tenaganya seperti itu kesimpulannya pengaruh dari gas speed jadi kalau misalkan atas kalian datar jangan langsung mempunyai ini kompresinya yang salah atau noken asnya yang salah belum tentu karena gas speed juga berpengaruh sangat penting dalam sebuah mesin bakar jadi untuk kalian yang baru belajar tentang upgrade mesin herek jangan langsung ambil kesimpulan diamati dulu mungkin saja ada kesalahan dari perhitungan mesin itu ya lalu untuk kesimpulan ketiga semakin kecil gas speed maka torsi putaran awal lebih datar atau tarian awalnya biasa saja tenaganya namun putaran atas atau top speed lebih bertenaga jadi kesimpulannya nafasnya akan lebih panjang dan top speednya akan lebih cepat mencapai big power jadi nafasnya lebih panjang ya pastinya lalu top speed itu seolah-olah kayak tenaga nggak habis-habis cuma kelemahannya untuk track pendek atau stop and go kurang disarankan karena nanti untuk tarikan awal akan sedikit lemot takutnya seperti itu lalu untuk gimana mengatasinya misalkan gas speed sudah terlanjur besar atau terlanjur kecil nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya ya Terima kasih sudah mampir selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.